Intro Yaitu orang-orang yang Allah berikan dia kesempatan Panjang umur, sehat dan kuat Untuk bisa bertemu dengan 10 terakhir Ramadan Yang didalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Malam yang malaikat-malaikat rahmat Turun mulai dari terbenam matahari sampai terbitfajar Itulah malam yang diturunkan padanya Al-Quran Itu dia Laylatul Qadar Malam Al-Qadar Rasulullah SAW Kalau sudah memasuki 10 terakhir Ramadan itu Dia kencangkan ikatan sarungnya Dia sinsingkan lengannya Maksudnya dia semakin giat beribadah Bahkan beliau sengaja ektikaf di masjid Ektikaf bu Beliau, istri beliau, sahabat-sahabatnya Ektikaf di masjid Berniat untuk menetap di masjid Beribadah dengan niat ibadah kepada Allah SWT Untuk mengejar atau meraih Laylatul Qadar ini Maka selama 10 terakhir itu Rasulullah SAW di masjid Beribadah, beribadah, beribadah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Istri beliau pun sangat antusias untuk mendapatkan Malam Laylatul Qadar itu Sampai-sampai Aisyah RA bertanya kepada Nabi yang mulia Ya Rasulullah, jika aku tahu malam ini adalah Laylatul Qadar Apa doa yang harus saya panjatkan? Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia Ucapkan Allahumma inna ka'afun Tuhibbul afwa fa'afu'anni Ya Allah Engkau maha menghapuskan dosa Engkau maha memaafkan Maka maafkanlah aku Hapuskan dosa dan kesalahanku Ampuni aku Ternyata doa terbaik Yaitu minta ampun kepada Allah Tanpa ampunan dari Allah Bagaimana kita akan masuk surga? Subhanallah Lihat para wanita muslimah Lihat semangat Cita-cita Seorang istri Rasulullah SAW Ibu Kalau ibu baca Si roh para istri Nabi itu Subhanallah Mungkin jauh kita dari mereka Ibadahnya Hafsah Hafsah RA itu Dia pernah dicerai oleh Rasulullah SAW Hafsah binti Umar Isteri Nabi Salah seorang istri Nabi Pernah dicerai Datang Jibril diperintahkan oleh Allah Untuk menemui Nabi Muhammad SAW Agar Nabi Merujuk kembali Hafsah Apa alasannya ketika itu? Kata Jibril Inna ha sawwama Kawwama Ya Rasulullah Allah memerintahkanmu untuk merujuk lagi Hafsah Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang sawwama Yang banyak berpuasa Wa kawwama Yang banyak sholat malam Allahu Akbar Ternyata Itu yang membuat dia dapat kemuliaan Dirujuk lagi oleh Rasulullah SAW Rekomendasi langsung dari Allah Kenapa? Banyak puasa dan banyak sholat Malam Bagaimana dengan ibu-ibu? Mudah-mudahan di Ramadan ini ibu-ibu ya Bisa menjadi titik langkah yang lebih baik lagi Agar ibu-ibu diselah para wanita muslimah Di samping kesibukannya Tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga Sebagai ibu bagi anak-anak Sebagai istri Tetap bisa menyempatkan waktunya di Ramadan untuk terawih Terawih ke musjid boleh Kalau misalnya capek Si ibu gak sempat biasanya Ramadan ini ibu-ibu lebih capek kayaknya ya Sudahlah puasa Harus masak banyak lagi Macam-macam hidangan Dan segala macam ya Akhirnya mungkin letih Kalaupun tidak bisa ke masjid Jangan tinggalkan untuk tetap sholat di rumah Sholat terawih itu Agar dapat keutamaan menghidupkan Kiam Ramadan Atau malam-malam Ramadan dengan sholat Nah saudara-saudari Kau muslimin dan muslimat Di sepuluh terakhir Itu dianjurkan kita untuk i'tikaf Khususnya di malam-malam ganjil ya Lebih ditingkatkan lagi ibadah Kenapa? Karena disana ada satu malam yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis sahih Barang siapa yang menghidupkan malam al-qadar Dengan penuh iman Yakin Ikhlas Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!